Majalah Terkemuka Terbitan Inggris The Economist pada edisi terbaru mengulas tentang rivalitas Presiden Jokowi-Dodo. Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 yang melanda ibu kota dan Indonesia. Bahkan, majalah berpengaruh ini mengangkat artikel judul Presiden Indonesia Punya Saingan Baru. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia telah dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret tahun 2020, dan selama berpekan-pekan, Anis telah mendesak pemerintah pusat untuk bertindak. Namun, pemerintah pusat ragu-ragu ketika virus tersebut menyebar, pertama melalui Jakarta, kemudian ke seantero negeri. Akhirnya, pada tanggal 31 Maret tahun 2020, Jokowi mengumumkan keadaan darurat nasional. Bahkan pada saat itu, pemerintah daerah, Pemda, diminta untuk meminta izin sebelum melakukan karantina wilayah, sebuah proses yang dihambat lewat birokrasi. Anis Baswedan pun dengan lantang menyampaikan kritikannya. Itu, seolah-olah kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan, ucapnya kepada The Jakarta Post, seperti dikutip dari The Economist. Tidak bisakah kementerian, kesehatan, melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup? Kata Anis menambahkan. Pernyataan tersebut adalah satu serangan yang dilepaskan Anis terhadap Jokowi. Dia mengkritik pemerintahan Jokowi karena tidak bertindak cepat dan kuat, dan Anis berulang kali membantah data pemerintah pusat tentang jumlah kasus COVID-19. Itu adalah tamparan di wajah, untuk Jokowi dan para letnanya, pembantunya, kata seorang diplomat asing. Keluhan jelas menjebak presiden. Ketika Anis berusaha untuk melakukan karantina wilayah di Jakarta setelah Jokowi menghabiskan berpekan-pekan menolak untuk melakukan hal yang sama ke seluruh negeri, Jokowi menyatakan, gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Pada hari berikutnya, Jokowi mengumumkan prosedur berat yang diperlukan sebelum Pemda, Pemprov DKI, dapat membatasi pergerakan orang di bagian lain. Akademisi Australian National University, Edward Aspinal menganggap, Anis benar-benar khawatir tentang dampak COVID-19 pada konstituennya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud tersebut juga peduli tentang citranya sebagai orang kebijakan publik yang berpikir serius tentang masalah-masalah besar, kata Aspinal menambahkan, upaya Anis untuk mengadopsi respons yang ketat dan berbasis data terhadap wabah virus corona meningkatkan citra tersebut. Tetapi, Anis juga paham bagaimana cara mengeksploitasi kelemahan Jokowi. Banyak muslim taat menganggap Jokowi terlalu sekuler dalam pandangannya dan kesalahan yang meragukan. Mereka, umat Islam, merindukan seorang jawara untuk mengambil pemerintahannya dan merebut kursi kepresidenan pada 2024 ketika masa jabatan Jokowi dua periode berakhir. Para pemilih kelompok tersebut selama ini mendukung Prabowo di dua pencalonan sebagai presiden. Dan Anis dikenal banyak orang di antara mereka karena kasus Ahok. Gubernur DKI tersebut sering menjadi pemberitaan, yang akan membantunya membangun profil figur nasional. Jokowi juga menggunakan jabatan Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk jabatan kepresidenan. Dan cara termudah bagi Anis-Anis untuk mendefinisikan dirinya adalah beroposisi ke Jokowi. Anis mungkin telah mengkalkulasi. Pandemi memberikan kesempatan yang bagus untuk memamerkan kualitas kepemimpinan yang dianggap banyak orang kurang dimiliki Jokowi, seperti ketegasan dan empati, ucap diplomat asing itu. Langkah tersebut mungkin saja berhasil. Mayoritas calon presiden tidak akan memulai kampanye mereka selama dua tahun ke depan. Hanya saja, Anis sudah mulai merayu pihak oposisi. Partai Nasdem, salah satu pendukung Jokowi, semakin dekat dengan Anis, kata mantan ajutan Jokowi. Ini jalan yang panjang menuju hari pemilihan presiden. Namun, seperti yang dikatakan, RSIS, Singapura, Anis Baswedan baru saja mulai, Republika.co.id Jadi bagaimana menurut Anda?